Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya, kalender masyai yang berlaku murni buatan manusia Kalender itu dibuat atas kesepakatan umat sejagat Karena itulah, Islam tidak pernah mengajarkan Agar manusia mengembalikan kejadian para kalender atau perhitungan hari Allah yang mau berkuasa mengatur semua kejadian alam semesta Dan kekuasaan Allah bersifat mutlak Tanpa tergantung peraturan hambanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah pencipta langit dan bumi Dan bila dia berkehendak sesuatu Maka dia hanya mengatakan kepadanya Jadilah, lalu jadilah ia Mengembalikan kejadian di alam ini kepada perhitungan atau kalender Bisa jadi tidak berbeda dengan mengembalikan kehendak Allah pada aturan manusia Dan itu tidak mungkin pernah terjadi Dari sini anda bisa memahami Bagaimana kelancangan yang dilakukan manusia Mereka berusaha meramalkan kejadian masa depan Dan memperhitungkan yang mereka buat Seolah-olah mereka hendak mengembalikan kehendak Allah Kepada aturan dan sistem perhitungan yang mereka buat Lebih dari itu, di tempat kita ada beberapa sistem kalender Ada kalender Masehi Ada kalender Komariah Ada kalender Tempo Eki Kalender Saka Kalender Imlek Kalender Jawa Dan sebagian lainnya Sebagian orang mencatat, di dunia ini ada sebelah sistem kalender Mengingat sistemnya yang berbeda Tentu saja, keteraturan yang berbeda Jika tanggal 2 April berterpatan dengan 7 Rajab Belum tentu tanggal 26 di bulan yang lain Pada sistem kalender Masehi Akan berterpatan dengan tanggal 7 di bulan lain Pada kalender Hijriah Artinya, tanggal 26 tidak harus sinkron dengan angka 7 Lalu, mau sistem kalender yang mana Yang akan kita jadikan acuan Apakah hanya kalender Masehi Pada lemurni ini buatan manusia Keyakinan semacam ini termasuk Tiarah Ketika Anda meyakini Bahwa ada tanggal atau hari atau bulan tertentu Yang menjadikan sebuah siar Maka itu termasuk Tiarah Karena ada keyakinan sesuatu menjadi sebuah siar bagi yang lain Padahal sejatinya sama sekali tidak ada hubungannya Ketika keyakinan Tiarah ini menyebabkan Anda harus mengubah agenda Berarti Anda terdapat dalam dosa kesyirikan Dari Abdullah bin Amar Radhiallahu anhu Nabi Muhammad SAW bersabda Siapa yang mengurungkan keinginannya Karena keyakinan Tiarah Berarti dia telah berebut syirik Dari Ibn Mas'ud Radhiallahu anhu Rasulullah SAW bersabda Tiarah itu syirik Tiarah itu syirik Karena itu Ketika Anda meyakini tanggal 26 menjadi tanggal bencana Tanggal sial Kemudian ini menjadi pertimbangan Anda untuk menggagalkan rencana Anda Maka Anda terjebak dalam Tiarah Tiarah yang Maha Kuasa Dia menetapkan apapun sesuai yang ia kendaki Karena itu Untuk menutup celah terjadinya kesyirikan Atau keyakinan yang lebih parah Setelah mengajarkan agar kita mengawalikan setiap kejadian kepada Allah Dan jika itu bentuk musibah Kita perlu ingat bahwa itu semua disebabkan dosa dan maksimal yang kita perbuat Ada satu ayat yang sering digunakan ketika terjadi musibah Allah SWT berfirman Dalam sunat Arum Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan Disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia Agar Allah merasakan sebagian dari perbuatan yang mereka lakukan Supaya mereka kembali Ada satu yang telah menjadi menset hampir semua orang terkait air ini Tapsir perbuatan tangan-tangan manusia Dipahami hanya terbatas pada sikap manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan Mereka menyimpulkan bahwa banjir, gempa bumi, tanah longsor Atau benjana apapun bentuknya Disebabkan sikap manusia yang tidak disiplin dalam mengelola lingkungan Di saat banjir mulai melanda Banyak orang menyalahkan buang sampah sembarangan Infrastruktur yang kurang diperhatikan pemerintah Eksploitasi alam yang tidak terkontrol Dan lain sebagainya Namun kita perlu sadari Ternyata sebab utama benjana alam Tidak hanya dalam bentuk airia Sebagai mana anggapan di atas Ada sebab terpenting yang ternyata belum dipahami kebaikan orang Sebab itu adalah maksiat Perbuatan maksiat adalah keduakan kepada sang pencipta Merupakan sebab terbesar Allah melatangkan benjana alam Dosa dan maksiat adalah sebab terbesar Allah melatangkan banjir Itulah tabca yang dipahami oleh para ulama masa silam Terhadap surat arum di atas Abtabari menyebutkan keterangan Dari al-Hassan al-Basri ketika menafsirkan ayat ini Allah menghancurkan mereka Disebabkan dosa-dosa mereka Berupa kerusakan di daratan maupun di lautan Disebabkan perbuatan buruk mereka Astuyuti menyebutkan keterangan dari Abu Bakar bin Ayashi Ketika beliau ditanya tentang ayat ini Beliau berkata Sesungguhnya Allah menghutus Muhammad SAW ke penduduk bumi Ketika mereka dalam kondisi rusak Kemudian Allah memperbaiki mereka dengan menghutus Muhammad SAW Sampai mengajak kepada perbuatan yang bertentangan Dan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW Berarti Dan termasuk orang yang merupakan kerusakan di muka bumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!